Pemilik Lamborghini viral masuk kampung di Lamongan disebut hanya lulusan SMP, Lamongan, sebuah Lamborghini merah viral masuk dan melintasi jalanan kampung di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran. Lamongan, pemilik mobil mewah itu adalah warga asli kampung tersebut yang sukses merantau. Pemilik Lamborghini itu adalah Syaiful 43. Hasan, salah satu sepupu Syaiful, mengatakan sepupunya tersebut merupakan pengusaha sukses. Syaiful mempunyai empat perusahaan sepatu di Tangerang, Banten. Padahal, kata Hasan, Syaiful hanyalah lulusan SMP. Hasan menyebut Syaiful dulu bersekolah di SMP Wahid Hashim, Parengan, Kecamatan Maduran. Selain sepupu, saya juga teman sekelas beliau waktu sekolah di SMP Wahas. Ujar Hasan kepada detikkom di Desa Ngayung, Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, Hasan mengaku salut pada sepupunya tersebut. Hasil kerja kerasnya terbayar sudah. Sebab, Hasan tahu Syaiful memulai usaha dari nol, sebelum menjadi orang sukses. Beliau dulunya membantu kedua orang tuanya berjualan pecel lele lamongan di daerah Sentul dan berjualan kaos jersi yang ia impor dari Tiongkok sebelum memiliki empat perusahaan sepatu di Tangerang, Banten, Imbu Hasan. Hasan menambahkan Lamborghini itu di bawah Syaiful tiga hari lalu. Saat ini Syaiful sudah balik dan tidak berada di rumahnya yang ada di Desa Ngayung. Rumah tinggal Syaiful juga sudah sepi dan hanya dijumpai orang yang menunggui rumah tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.